Kondisi kedua polisi yang terluka akibat tertembak senjata api laras panjang di Donggala, Sulawesi Tengah saat ini masih kritis. Polisi juga masih mendalami kronologi dan motif polisi yang menembak rekannya sendiri tersebut. Aibda NS, polisi yang ditembak rekannya sendiri, tiba di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Korban dipindahkan dari Rumah Sakit di Palu, Sulawesi Tengah ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapat pengobatan khusus. Hingga kini kondisi Aibda NS masih kritis. Sementara itu, anggota polsek sirenja lainnya, Aib2P, yang terluka tembak di bagian leher masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palu, Sulawesi Tengah. Sama seperti Aibda NS, kondisi Aib2P juga masih kritis. Kapolda Sulawesi Tengah, Brikjen Lukman Wahyu menyatakan, belum dapat menjelaskan kronologi dan motif dalam kasus polisi tembak polisi ini, sebab perawatan dan kesembuhan kedua korban menjadi fokus utama saat ini. Sebelumnya, Aib2P menembak rekannya sendiri Aibda NS di Mapolsek, Sirenja, Kabupaten Dongkala, Solusi Tengah, Jumat pagi kemarin. Saat kejadian Aib2P yang sedang membersihkan senjata, adu mulut dengan Aibda NS. Kemudian, Aib2P menembak Aibda NS. Usai menembak Aibda NS, Aib2P menembak dirinya sendiri. Tim Liputan AI News melaporkan.